Kami persilahkan untuk khutbah nikah, kami serahkan kepada yang kami hormati, Bapak Abdullah, petugas KUA, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Kami persilahkan. Dan statusnya belum pernah melikah, betul ya mas ya. Baik, yang kedua, calon istri, nama lengkapnya Imas Nurani Islami, lahirnya di Dili, 14 Juli tahun 1993, beragama Islam. Pekerjaannya dosen, alamat di Jalan Abdi Negara 3, nomor 283, RT02, RW07, Kelurahan Tukmudal. Kecamatan Sumber, ayah kandung Bapak Abdul Basit, ibunya Ibu Sri Restari, dan statusnya belum pernah melikah. Selanjutnya yang ketiga, wali nikah, secara syari, Bapak Abdul Basit, ayah kandung dari Imas Nurani Islami, adalah wali nikah. Bapak Abdul Basit bin Bapak Mupin, lahir di Cirebon, 23 Oktober tahun 1959. Alamatnya di Tukmudal, Pak Abdul Basit Buntan Kula Tanglet, Pak. Neko, Imas Nurani Islami, betul-betul anak kandung Bapak, bukan anak angkat, anak tiri. Anak nomor keberapa itu, Pak? Anak ke pertama, yang ke satu. Baik, selanjutnya untuk mahar atau mas kawin, kedua mablai sudah sepakat. Untuk mahar atau mas kawin pernikahan keduanya, yaitu berupa perhiasan emas, seberat 23 gram dibayar tunai. Saya lihat sudah ada, disiapkan, dan nanti akan secara langsung diberikan ketika sudah akan nikah. Selanjutnya, untuk saksi nikah, sudah ada di samping kiri kanan saya, dua orang saksi yang sudah ditunjuk oleh keluarga besar masing-masing. Yang pertama, Bapak Miptahul Ulum, beralamat di Magu Cilik. Yang kedua, Bapak Ade Hamdani S.A.G. dari Tukmudal. Baik, hadir yang saya hormati, secara administrasi telah saya laksanakan pemeriksaan dan semuanya sudah betul. Tidak ada kekeliruan, tidak ada kekurangan. Dan secara syariah, insyaAllah kedua mablai, wali dan saksi memenuhi syarat untuk nikah. Dan oleh karena itu, kepada Bapak Wali, tinggal melaksanakan rukun nikah yang kelima, yaitu ijab kubul. Nanti kita akan sama-sama menyaksikan dan menjadi saksi indahnya sebuah syariat agama untuk membangun sebuah malaikat rumah tangga. Terima kasih atas segala perhatiannya. Baik, kita lanjutkan acara kepada acara yang pokok, yaitu akad nikah. Saya akan mengawali dengan khutbah nikah secara singkat. Kemudian nanti akan dilaksanakan prosesi ijab kubul. Setelah itu, penandatanganan berita acara nikah dan sebagainya penyerahan buku nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Amma abadu fayaibadallah usikum wa napsi bi taqwa Allah faqad faazal muttaqun. Kama kala Allah ta'ala pil quranil kareem. Wahu asdakul qailin. A'udzubillahim minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tukatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa kala Wa ankihul ayyama minkum wa sallihina min ibadikum wa imaikum. In yakunu fukara ayyugnihimu Allahummi ufadlih. Wallahu wasi'un alim. Wa qala nabiyu sallallahu alaihi wa sallam. Ya mashara sabab. Man istatua minkum ulba'ah fal yatazawaj. Fa innahu agadu lil basar wa ahsanu lil farz. Wa man lam yastatifu alaihi bisawum. Fa innahu lahu wija'at. Wa qala Allah ta'ala. Ya ayyuhannasu attaqur abakumul ladhi khalakawu. Min nafsi wahidah. Wa khalakawu minhaa zawjaha. Wa basa minhuma rijalan kathiraan wa nisaa. Wa attaqur allaha aladhi tasa'aluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqibah. Wa qala wa min ayatihi ankhalakolakum min ampusikum azwajan litaskunu ilayha. Wa jahal baynakum wa waddaan wa rahmah. Inna fi dhalika la ayatin li kawmi ya tefakkaroon. Wa qala nabiyuh sallallahu alayhi wa sallam. Tazawwaju nisaa fa'innahun niyatina bilmal. Wa qala aydan. Addunya mata' wa khairu mataiha almaratussalihah. Wa qala Allah ta'ala. Ya ayuhal ladhina amanu taqur allahu wa kulu kawlan sadidah. Yusrih lakum amalakum wa yagfir lakum dunubakum. Wa mayyuti illaha wa rasulahu faqad faza fawjan adhi maa. Wa qala nabiyuh sallallahu alayhi wa sallam. Abgadul halal. Inna allahi atalaq. Sadaqallahul adhim wa sadaqa rasulullahil karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirina. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang saya hormati. Salam ampele yang berbahagia. Sebentar lagi di tempat ini. Akan terjadi sebuah peristiwa yang sangat penting di dalam perjalanan kehidupan manusia. Yaitu dilaksanakannya akad nikah. Nikah adalah peristiwa hukum yang paling awal di dalam kehidupan. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Allah Adam sendirian. Kemudian Allah ciptakan pasakannya Ibu Nda Hawa. Sebelum keduanya berkeluarga itu membangun kehidupan. Maka disyariatkanlah nikah. Dikisahkan bahwa yang menikahkannya adalah Malikat Jibril. Kemudian yang menjadi khutbah adalah Malikat Israfil. Dan para Malikat menjadi saksi semua. Sehingga menurut para ulama ketika terjadi pernikahan. Maka bukan hanya keluarga yang menyaksikan. Tetapi Malikat pun ikut menyaksikan peristiwa pernikahan. Seperti sekarang ini insya Allah. Oleh karena itu saya mengingatkan kepada kedua Mam Belai. Nikah itu bukan sesuatu untuk dicoba-coba. Nikah itu bukan sesuatu yang sederhana. Nikah itu harus betul-betul. Pertama niatnya yang harus kokoh dan kuat. Selain karena cinta kasih sayang dan doa restu dari kedua orang tua. Nikah harus dilandasi dengan niat ibadah kepada Allah SWT. Karena itulah yang akan merekatkan. Karena itulah yang akan mengembangkan pernikahan menjadi rumah tangga yang bahagia. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Oleh karena itu kepada kedua Mam Belai. Kepada Bapak Wali yang akan menikahkan. Kepada para saksi semua. Mari kita meniatkan acara ini betul-betul. Lillahi Ta'ala. Mengharapkan ridha Allah SWT. Teriring doa kepada kedua Mam Belai. Semoga nanti bisa membangun mahligi rumah tangga yang kokoh kuat. Mawadah sakinah. Mawadah warahmat amin ya Rabbal Alamin. Aku lukau lihadap astagfirullah liwalakum. Wali sa'iril muslimina wal muslimat. Wal-mu'minina wal-mu'minat. Pastagfiruh. Innahu huwal ghafurur rahim. Manga istighfar. Sarang-sarang. Astagfirullah al-adhim. Astagfirullah al-adhim. Astagfirullah al-adhim. 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 La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilayh. Ash'hadu an-la ilaha illa Allah. Wa ash'hadu an-na muhammadan rasulullah. Ash'hadu an-na ilaha illa Allah. Wa ash'hadu an-na muhammadan rasulullah. Ash'hadu an-na ilaha illa Allah. Wa ash'hadu an-na muhammadan rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu mari kita mengikuti proses permohonan izin dari sang calon bidadari kepada orang tuanya dipersilahkan.